P.T. Hutama Karya menargetkan sebanyak 10 ruas jalan tol Trans Sumatera akan selesai pada tahun 2023. Bagi Direktur Utama Hutama Karya, yakni Alis Yuski, menjelaskan pada tahun 2023 ruas yang ditargetkan selesai adalah tol Kuala Tanjung Indrapura Seksi 2, tol Tobing Tigi Serbelawan Seksi 3, tol Serbelawan Si Antar Seksi 4, dan Ye Jangsen Tobing Tinggi. Selain itu, Hutama Karya memastikan penyelesaian konstruksi tol Sigli Banda Aceh Seksi 1, 5, dan 6, tol Binjai Pangkalan Berandan, tol Kisaran Indrapura, Pekanbaru Bangkinang STA 09, tol Bangkinang Pangkalan, dan tol Simpang Indralaya Prabu Muli. Hutama Karya juga menargetkan untuk mulai mengerjakan pembangunan tahap 2 seperti ruas tol Lingkan Pekanbaru, atau Jangsen Pekanbaru Bypass Pekanbaru, dan ruas Betung Tempino Jambi. Hutama Karya juga diketahui tengah fokus pada percepatan penyelesaian ruas-ruas JTTS, serta proyek-proyek PSN lainnya, termasuk beberapa proyek di Ibu Kota Negara. Selain itu, ada beberapa proyek baru yang akan dikerjakan Hutama Karya pada tahun 2023, khususnya proyek infrastruktur, proyek gedung, dan juga tentunya JTTS. Lebih lanjut oleh menambahkan bahwa proyek-proyek baru yang diganap yakni proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU Profing Ground Bekasi, proyek tol Semarang Demak, hingga proyek tol di IKN segmen-segmen Karangjoang KKT Karyangau. Sementara itu, dari proyek gedung pada tahun 2023, Hutama Karya mengincar proyek rumah sakit dan proyek gedung di IKN. Pada tahun depan pula, Hutama Karya mulai menggarap proyek baru yakni rumah sakit Sarjito di Yogyakarta. Hutama Karya juga telah memastikan beberapa proyek gedung selesai pada tahun 2023, Seperti Rumah Sakit Universitas Dasanudin, Gedung Kampus UP Bandung, Gedung Kampus Unimal Aceh, Gedung Estetik Center SUP Sanglah, Gedung Rumah Sakit Ibu dan Anak Sanglah, Menara Turiapada, hingga penataan kawasan Waterfront City Panguruan dan kawasan Teleka SPN dan Autoba. Kemudian untuk proyek engineering, procurement and construction atau IPC, Hutama Karya menargetkan beberapa proyek rampung pada tahun 2023, Seperti PLTM Harjo Sari, PLTGU Tambak Lorok, PLTGU Muara Tawar, TBBM TC Batu, IPC Jati Tuban, pengembangan pipa CB3 dan Open Access Torong. Dan sebagai informasi, Presiden Jokowi Dodo resmi menyetujui pencairan penyertaan modal negara atau PMN kepada PT Hutama Karya Persero. Yang ditandatangani lewat Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2022 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan PT Hutama Karya. Dijelaskan dalam pasal 1, negara melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Hutama Karya yang statusnya sebagai Persero. Yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1971 yakni tentang pengalihan bentuk perusahaan bangunan negara Hutama Karya menjadi perusahaan perseroan atau Persero. Ada pun punyi pasal 2 ayat 1 adalah nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp23.850.000.000.000. Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan kembali dalam rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Ada pun peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Desember 2022 dan semoga rencana pembangunan ruas tol ini dapat tercapai sesuai dengan targetnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.